pantangannya langsung banyak ya pilih pucuk dia rata-rata kan cabangnya banyak halo saya Maria apa kabar ketemu lagi sama kita nih masih di yang bonsai ya om apa kabar om? baik sehat selalu ya om yong iya saya lihat nih stok yang mini mini udah mulai menipis iya banyak laku banyak laku ya so udah abis makanya lagi mau bikin lagi mau bikin lagi ya siap makanya setiap saya ajakin review harga om Rudy ntar dulu deh ponnya abis ntar dulu ponnya abis iya kan? mantap lah berarti sekarang yang bonsai akan ngasih tau gimana caranya bikin yang mini mini om? iya sito dari cara stek bikin bonsai sito mungkin dari cara stek iya kan? iya om yong sebenernya bikin bonsai mini tuh caranya apa aja sih om? yang bagus tuh? caranya banyak ya? banyak lah cara ada dari tanam biji ada dari biji ada iya om yong jadi pertama dari biji nih iya dari biji tuh kelemahan dan kelebihannya apa om? kelemahannya itu dia satu pertumbuhannya lamban pertumbuhannya lama terus karakter tuanya gak lama karakter tuanya juga lama? iya apalagi bonsai buah ya om? kayak si Anci kalau dari biji kayaknya berbuahnya lama lama banget ya betul betul kedua dari cangkok om? kalau cangkok kalau kita kan bisa nyortir nyortir? iya pakai bagian yang mana? iya wah ini bagus nih kita cangkok jadi lebih cepet lebih cepet nah lebih praktis juga ya? iya lebih praktis lagi sama stek? lebih praktis mana sama stek yang mencangkok? hampir sama cuma kan kalau stek ada resiko nah stek ada resiko kalau stek ada resiko kalau cangkok gak beresiko cangkok pasti hidup ya gak beresiko minim resiko ya nah di stek ini orang kan gak bisa sayang ya kalau misalnya mau bikin mini langsung potong batang tengah kita mau gimana sih om? maksudnya mau pakai bahan yang mana om? ini 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 sebenarnya saya baru stek nih udah sekitar umur 2 minggu udah keluar akar oh gitu ini asoka asoka bunga pink iya pas silatnya ada bunganya ada ini saya potong saya tancepin langsung hidup langsung hidup ya bunganya juga gak rontok ya iya gak rontok mantap ini udah di stek ya? stek baru umur usia ya 2 mingguan 2 mingguan 2 mingguan 2 mingguan udah keluar akar serabut ya tunggu seger lagi baru bisa dibanderol tanam umur di karundeng kalau datang langsung bisa jual oh gitu kalau di packing resiko ya kalau di packing resiko ya soalnya akarnya masih serabut halus tuh mantap baru umur usia 2 minggu mantap sekarang kita langsung praktek nih om eee kita mau bikin bonsai mini bonsai 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 saya sito ya om iya ini kayak gini kan baru stek juga ini baru stek juga iya tuh pemilihan batang seperti ini pemilihan batangnya seperti ini iya oh iya iya kita langsung praktek aja langsung praktek ya ayo kita langsung lihat om Rudy mau pilih iya pilih steknya pakai bahan yang mana langsung kita lihat om siap kita langsung praktek bonsai mana cari ini batang yang bagus cari-cari batang yang bagus kimeng banyak kimeng oh kimeng oke bonsai mana ya ini bisa dong jadi om Rudy mau langsung praktek nih iya rencananya mau bikin bonsai ini iya sito size pakai bahan kimeng ya om om ini mau stek langsung stek aja coba om ini kan banyak nih om iya kita pilih aja gimana cara pilihnya kasih tips dong pilih pucuk dia rata-rata cabangnya banyak untuk rantingan oh pilih pucuk ya om iya oh iya cabangnya langsung banyak oh segini ya diambil tangan-tangannya langsung banyak ya iya seperti ini oke ini tinggal kita stek langsung hidup biasanya oh gitu iya masih banyak lagi kan ini kita bisa pilih-pilih pucuknya tuh banyak ranting oh berarti pilihnya yang banyak rantingannya ya iya tujuannya apa om iya jadi pas hidup dia kita langsung bisa rp dilihat oh iya tinggal kita ngepresan aja sama ngedein batang oke sekarang ada contohnya yang udah saya besarin batangnya nah dari pucuk betul saya mau nanya om bedanya pake pucuk sama batang yang tengah ini kan batang tengahnya juga cakep-cakep tuh om lebih gede perbedaannya apa om eee ngepennya kurang ya kalau pake batang tengah iya lebih lama oh lebih lama ngepennya nirus tuh ya iya nirus tuh kurang ada contohnya ga om bahan-bahan yang stekan dari pucuk kan ada ada yang udah saya besarin wah mantep coba kita lihat om Rudy yang mana om baru saya gak naik pot kecepen wih luar biasa loh udah bisa jual dong ya dikit lagi dikit lagi panom ada contohnya kah yang dari bahan apa namanya pucuk ya ini dari pucuk ini dari pucuk nih dari pucuk saya besarin nah ini kan palanya langsung saya buang tuh kelihatan oh iya bener bekas pucuk oh iya ini sekitar dari di batang tadi itu sekitar 6 bulan itu sekitar 6 bulan dari batang tadi segede gini 6 bulan iya di pot besar sampai segede gini iya taruhnya di pot besar oh cuman di ditaruh di pot gede ya di pot pot ukuran segini lah pot ukuran 15 lah itu ya iya 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 nah segitu ini hasilnya saya loss wah cepet juga berarti 6 bulan kurang lebih ya iya saya loss aja di loss aja 6 bulan ya setelah peng lossan mungkin baru ada press 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 masukin pot kecil ini kan proses dulu saya nggak langsung habisin jadi kelihatan tuh dari batang ini nirus ngepennya enak iya iya langsung dapet ya kalau dari pucuk itu ya om iya nah kalau dari batang tengah kalau dari batang tengah kita kan kalau cangkok bukanya lebih enak ya om kita bisa lebih milih iya kalau kita nyetek dari batang tengah kan kita harus cari bikin makota bikin makota iya kayak gini kan kita bikin makota nah seperti ini ini dari batang tengah nih om iya batang tengah oh beda ya nirusnya iya jenak yang dari pucuk ya om iya perbegannya itu bekas lukanya kan nggak bisa diboongin juga oh iya siap siap nah kita langsung praktek nih om cara peranaman nih om bahan setekan yang tadi yang dari pucuk pakai media tanam bekas aja pakai media tanamnya media tanam bekas iya ada unsur tanahnya juga buat jenis kimong sih sampe semua jenis oh gitu ya ada unsur tanah sedikit ya ada unsur tanah buat ini oke langsung om kita praktek ya om oke nih mau langsung praktek nih om Roddy Karundeng gimana om caranya yang tadi kita kurangin daun-daun dulu nih kuranginnya banyak apa dikit om? daun-daunnya nggak perlu seperti ini nih oke jadi pas dibawa tunas ini kan nggak perlu nih iya tuh dibawa tunas baru dia kita buang oke terus diipsel daun-daun tuanya ya iya 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 biar dia nggak apa nggak stress iya bener 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 dikurangin dikit aja dikurangin dikit aja ini berarti langsung ditanam di pot gede om? eee enggak jadi saya sistem pakai tanah dulu oke nah saya giniin ntar saya taruh gitu doang ntar udah hidup baru saya pindah oh oke di luar akar langsung saya pindah pot gede oh coba gila ya langsung praktek om gimana om? seperti ini nih saya bikinnya seperti ini ini tanah merah tuh ya? iya tanah merah dicampur apa sekam dicampur apa gitu nah dipulung seperti ini aja oh dibungkus aja ya pakai tanah gitu begini aja udah cukup steknya begitu aja? iya saya stek begini itu terus penaruhnya dimana itu? eee taruhnya di tempat teduh bawah pakai air kayak waktu bikin input begitu om? enggak eh bikin waru? enggak dikasih tatakan aja buat dia ini dikasih tatakan aja? iya nanti kini dia dari stek begini om? iya mau ngelakar itu kira-kira berapa lama om? kalau kimeng? kimeng sekitar 2 minggu udah keluar akar serabut 2 minggu udah keluar akar serabut? iya nah dari situ baru ya pindahin ke pot gede? iya oke langsung pindahin ke pot di ground di pot gede iya sampai besarnya kita dapetin baru di press ya om? iya seperti nah seperti ini taruh gini atau dikasih apa pasir malang kan? oh iya bawahnya dikasih pasir malang iya iya contohnya ini kan tempatnya kebasaran iya nanti steknya saya bakal banyak disini oke stek masal stek masal ini contohnya dua dulu iya contohnya dua dulu ya ntar udah ada yang banyak sih stek masalnya iya seperti ini ini kita taruh gini aja biangat om boleh warnanya om tidak kelihatan jadi begitu aja om modelnya udah? iya gini aja nih kita tinggal taruh gitu aja kan begini asal di pulung-pulung tadi pakai tanah kita taruh gini aja nah terus dikasih tatakan begini diisi pasir malang atau ini cukup begini aja ini bisa buat banyak ya om? iya saya banyak contohnya seperti ini stek masal saya seperti ini oh iya ini pada hidup semua nih ya itu semua di pulung-pulungin gitu semua? sama nih? di pulung-pulungin tuh buat siapa nih ya jadi bikin yang mini-mini itu kurang lebih seperti ini nah ini contohnya saya cabut deh nah stek pucuk kayak gini nih cabut stek pucuk ya ini yang udah ada akar tuh langsung tuh akarnya gumpar wooo iya ini dari pucuk nih om? iya dari pucuk nah itu dia udah mulai ngebengkak tuh oh iya udah mulai ngebengkak ya oh gitu caranya bikin yang mini-mini ya? iya nah kayak gini biasanya saya langsung pindah pot langsung ditaruh pot gede sekarang diprogram akarnya ya? iya kan stek pucuk kayak gini oh iya iya nirusnya juga dapet ya om? kalau dari pucuk ya om? iya iya bonsai mania jadi kalau misalnya dari pucuk tadi kayak om Rudy bilang nirusnya juga dapet dan contohnya yang udah di pot mini juga ada tadi iya nah dari begini kita bisa pecah batang juga bisa bisa pecah batang iya cuma tunggu besaran dikit kita belah lagi disini oke sama satu lagi nih bonsai mania om Rudy Karundeng mau apa om? ngerubah bentuk iya bonsai asemnya iya yang udah bagus kepalanya aja dibuang di stek apa dibuang? di buang di stek aja bisa ya? dipotong dipotong dicoba coba di stek ya? dulu pernah hidup ibaratnya dari 100 yang hidup cuma 2 ya kalau asemnya iya soalnya kan sekarang lagi hujannya cuacanya lagi ekstrim panasnya cuacanya lagi ekstrim banyak gagal oke langsung aja om ya oke ini di depan saya ada bonsai asem udah bagus loh ini ditinggal pajang iya saya mau robah dikit niagari style tuh akarnya ditongolin akarnya tuh niagari nah tuh udah enak loh ini usia 4 tahun nih dari biji usia 4 tahun dari biji om? usia 4 tahun dari biji om? dari biji nah ini mau diapain om yong? mau di robah mau di robah? kepala ini saya mau tebang ya kepalanya mau ditebang? iya wuuu emang kadang begitu ya kalau bonsai harus merelakan sesuatu yang udah bagus untuk hasil yang lebih baik lagi langsung aja om yong mau diapain kita lihat saya mau tebang kepalanya nih kepalanya mau dibuang saya mau robah oke kita lihat coba jadi kesannya nggak kaku iya coba kita lihat om ini yang kayak gini-gini dibuangin biar nggak ada pembengkakan iya ya tunas-tunas gitu ngaruh juga om bikin bengkak ya iya itu kan udah kelihatan bengkak iya bener iya bener tuh ibaratnya kalau bonsai kita meleng dikit ibaratnya tunas-tunas udah banyak yang liar itu terjadi pembengkakan iya saya buang mahkota kepalanya nih jadi si asem ini mau dibuang mahkotanya sama muru di kanundeng iya kita lihat saya mau setek coba kali aja hidup kali aja hidup dulu pernah hidup dulu pernah ada ini dong betul batang gede kah? atau segini juga? batang segini ini batang-batang sejempol ada ya iya ini saya potong makotanya tuh bonsai mana ya saya robah langsung enak sih ya bener ya gaya apa ibaratnya jatonya kalau begini gayanya gaya tertiup angin gaya tertiup angin nanti kita robah dikit-dikit tunggu pembesaran ini ntar saya kawatin tunggu pembesaran gimana om? pembesaran perantingannya nanti saya kawatin terus dikawatin lagi nah sementara dibuang begini pun juga enak nih om iya nanti pas ininya saya bikin lagi videonya iya siap mantap ntar update lagi om iya saya update sampai hasil jadi mantap tuh bonsai mania kasih lihat om diangkat om turun dikit om nah itu dia ini bonsai mania tadi yang ada kepalanya disini tadi begini modelnya terus dipotong om Rudi Karudeng potong om hahaha jadi kayak gini jadi lebih kebuka ya apa ibaratnya lebih enak sih bener nanti saya update lagi perantikan tuh emang untuk mendapatkan sesuatu yang baik yang sempurna harus merelakan sesuatu juga om harus berani harus berani om iya siap mantap om yong sekarang dipuning nanti karakternya makin keliatan loh nanti karakternya makin keliatan loh iya ketika udah botok ya bonsai mania nih asemnya udah jadi tuh abis tadi dikawatin sedikit sama om Rudi Karundeng emang bener sih langsung jadi keliatan lebih bagus lebih apa ya om lebih mantep lah dari yang tadi pokoknya sebelumnya nah ini atasnya di stack sama om Rudi Karundeng nah cara stacknya juga sama sama kayak kimeng tadi dipulung-pulung terus digabungin lah disitu di masalhin kan hidup ini mencoba hidup syukur nah hidup yaudah ya om mantap kita harus berani mencoba harus berani mencoba betul semoga hidup semoga hidup udah setiup hidup tuh yaudah gitu aja ya Rudi Karundeng ya terimakasih banyak oke terimakasih banyak bonsaimannya udah nonton videonya sampai selesai mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi temen-temen bonsaimannya yang ada dimanapun berada oke nantikan terus video dari yang bonsai yang lebih menarik pastinya oke sampai jumpa lagi adoy 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 Terima kasih telah menonton!